Terima kasih Pak Tansyamir, Pak Serpol. Kembali kita soal itu pelacurannya. Memang budaya dari kaum sebelah itu memang membolehkan mutah, Pak. Pelacuran itu diperbolehkan. Ini dilema buat bangsa kita. Sementara orang-orang itu takut. Sebelah kiri kanan anak-anak kecil mudah-mudahan dia kalau ada rumah borbil begitu gimana gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong di sini. Karena memang mereka itu hampir semua dari mana-mana datang ke Jakarta. Ya tahulah red light gitu. Di sana hampir semua, Pak. Pelacuran itu mereka memperbolehkan. Ini yang repot. Nah tergantung pemimpin yang sekarang. Mereka punya rasa malu nggak gitu. Masa kita dibilang negara lontek. Sedangkan orang Indonesia nggak semuanya begitu. Ini yang dilema di situ. Jadi tokoh-tokoh agama pemimpin bangsa ini harus ngerti gitu loh. Jangan sampai ini kita dibilang negara orang Arab kan udah tahu. Wah udah kaki weekend ke puncak, esek-esek. Itu udah-udah terkenal, Pak. Negara kita itu. Jadi gimana ya? Kayaknya udah nggak punya... Negara Indonesia tuh udah nggak punya... Di bawah nggak punya penghargaan atas bangsa Indonesia tuh udah dianggap rendah sekali, Pak. Itu aja ya, Pastor. Saya cuma ngomong itu. Iya loh, Pak. Itu orang-orang kemarin ada meeting. Maren ada teman kita yang salah satu donator kita. Tidak ada meeting di Eropa. Kemarin kan saya ketemu. Dia cerita ketemu sama orang-orang dari Yemen dan itu ya. Itu kan meeting internasional bisnisnya mereka. Terus mereka tanya langsung puncak. Langsung tahu lho puncak. Tahu. Iya, Pak. Sudah terkenal. Namanya kita kan disini internet kan menyebar kemana-mana udah, Pak. Jadi kan dianggapnya semua orang Indonesia tuh seperti itu. Jadi pertama kali, ketika kita tanya Indonesia, Indonesia ya? Puncak. Saya mau ke puncak. Jadi yang terkenal bukan Bali lagi. Bali udah nggak ada reputasinya. Puncak yang terkenal. Itu kan kasihan, Pak. Anak-anak perempuan kita kalau ke luar negeri wanita-wanita Indonesia. Kan dianggapnya, ah ini bisa, ini dipasih. Iya. Iya, lalu kasihan perempuan-perempuan dari Indonesia jadi puncak. Jadi iya, Pak. Itulah, Pastor. Oke, Pastor. Saya itu aja. Terima kasih. Ini Pak Robet. Pak Robet nih, Pak Robet. Pak Robet, panggilan. Oh, ini nih Pak Robet. Silahkan, Pak Robet. Ya, cukup jelas lah mengenai keadaan di Indonesia yang dirusak oleh para oportunis politik ini, Pak. Ya, secara khusus pada waktu pemerintahan daripada SBY dan Yusuf Kala. Karena ya sebenarnya keadaan Indonesia makin menjadi rusak sejak 2004 sampai 2014. Karena kesempatan-kesempatan yang diberikan atau peluang yang diberikan begitu besar oleh SBY dan Yusuf Kala kepada kelompok-kelompok intoleran ini, Pak. Jadi ya, ini yang perlu kita terus suarakan. Dan ya, saya mohon ya, kita juga sikapi bersama. Karena SBY ini kan sebagai penerus politik ordo baru, Pak. Dan dia yang mempersiapkan, dia lah dengan kekuatan sebenarnya yang banyak memberikan masukan di situ adalah si Sikancil Yusuf Kala ini, Pak. Karena dia memang tricky dan ya licik orangnya ya, bukan pinter. Jadi, mereka mempersiapkan sarana untuk menggulingkan sebenarnya pemerintahan dengan melalui para aktivis-aktivis. Dan bahkan mereka masukkan juga orang-orang yang termasuk dalam pengamat politik pada saat itu. Yang semuanya itu ya beraliran radikal. Dan mahasiswa. Yang mahasiswa ini dibina oleh PKS. Misalnya pemuda Islam. Perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melalui mereka membuat suatu semacam lembaga. Tarbiah. Tarbiah dari PKS. Organisasi mahasiswa. HMI. Dimana sebenarnya itu yang dimulai oleh Yusuf Kala pada waktu dia masih muda ya. Tahun 1960. Dia memang sudah bergerak untuk membenci sekali ya. Orang-orang Kristen dan gereja. Bahkan dia turut serta dalam pembakaran gereja Anam di Polisi Selatan di Makassar pada waktu itu. Cuman ya, kita tidak pernah expose. Dan dia pintar untuk bermain sampai dia masuk di dalam jajaran pemerintahan pada zamannya Megawati secara khusus. Dan Megawati juga yang boleh dibilang ya, banyak mempromosikan dia. Sehingga dia menjadi Menteri Kesra ya. Kesra itu adalah mani mesinnya lah untuk Indonesia pada saat itu. Sehingga berkembang sekali. Jihad yang mereka kirim ke Ambon dan Poso. Tapi anehnya ya, kita tidak menelusuri orang-orang seperti ini. Dan dia sebenarnya ya lebih berbahaya daripada Amin Rais. Karena Amin Rais tidak mendapat kekuasaan sebagaimana Jika dan Amin Rais. Kalahnya tidak mendapat kesempatan untuk bisnis-bisnis yang merauk uang-uang rakyat. Jadi dari sini, mereka menggerakkan tuh. Dari melalui HMI dan Kahmi itu. Gerakan dari mahasiswa Islam juga. Dan banget berikan makanya para ustadz ulama. Dan disanalah MUI sangat hebat. Karena pemupukan. Dan juga mendapatkan banyak sekali sumbangan keuangan. Sehingga ya MUI pada zaman itu kan. Yang ketuanya adalah si Ma'ruf Amin. Wah, sangat menjilat kakinya si SBY sama Yusuf Kala juga. Jadi ya, mendapatkan biaya yang begitu hebat. Kenapa tidak? Dan pada waktu itu kan SBY membuat salah satu yayasan. Yang mungkin tidak pernah diungkap di sini. Yaitu Yayasan Nurus Salam. Nah, dari yayasan ini mereka mendapat bantuan dari APBN. Keagamaan yang mensponsor para radikal dibiayai oleh negara. Dan siapa yang bisa melarang mereka pada saat itu. Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Sehingga ya pada waktu MUI menyodorkan permintaan 10 juta dolar. Ya, akhirnya tidak ada terlalu banyak yang mungkin dipikirkan pada waktu itu sesuai dengan biaya mereka. Tapi yang diberikan itu 3 juta dolar. Dari mana itu semua kalau bukan uang-uang korupsi dan membantu para radikal. Jadi masyarakat kita harus bisa diberikan pencerahan bahwa ya kita memang sudah disalurkan ataupun diarahkan kepada ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan bangsa dan merusak bangsa. Cuma ya pemerintahan juga tidak ber... Jokowi tidak melakukan suatu tindakan untuk menginvestigasi mereka. Bahkan sialnya lagi justru Jokowi berdampingan dengan seorang yang benar-benar ingin merusak Indonesia. Yaitu wakilnya, Maruf Amin. Jadi di sini kita memang sangat kecewa kalau tadi ada disinggung mengenai pelacuran-pelacuran itu. Ya bagi mereka itu tidak mungkin merupakan sesuatu larangan. Karena ya mungkin dibenarkan oleh ajaran mereka sendiri. Tapi yang kita ingin suarakan yaitu ya mereka memakai uang-uang rakyat sebenarnya untuk ya menyenangkan diri mereka sendiri. Ini memakai para organisasi radikal pemupukan terhadap kekuatan-kekuatan yang mengarah kepada kehancuran negara. Jadi mungkin di sana yang kita harus terus suarakan. Karena kalau tidak ini memang hancur. Karena ya pengaruh daripada politik identitas ini sudah masuk ke semua linih dimanapun. Jadi mulai dari ya kalau dulu ya mungkin baru yang disebarkan oleh mahasiswa demikian juga oleh PKS dan juga perguruan tinggi. Tapi sekarang coba dari Departemen Agama. Menurut pengakuan daripada Menteri Agama itu sendiri. Sekitar 45% mereka terpapar dengan ajaran-ajaran dunia. Jadi kalau tidak ada suara-suara dari kita yang menyampaikan ini saya yakin bahwa ya Indonesia ini sudah tidak ada berharapan untuk masa depan. Khususnya lagi mereka yang mau dicalonkan ini anti Israel kecuali mungkin Prabowo ya. Tapi saya tidak masuk ke sana. Tapi kalau ganjar ya terus terang saja ya kemunafikan demi kemunafikan yang ada. Jadi ya mari kita sama-sama untuk terus berjuang untuk menyuarakan ini. Jadi saya setuju kalau ya memang kita tidak berhenti di dalam suatu perjuangan ini. Karena apa yang telah dibangun oleh Pak Apol di dalam kita menyampaikan aspirasi ini bukan sia-sia. Tetapi ya mereka mendengarkan Pak Jumaya bagaimana kita supaya terus berjuang-juang tidak bosan dan mengulang-ulang kejadian yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lari daripada topik untuk seperti Yusuf Kala, SBY, dan Amin Rai segala yang mereka enak sekali. Tidak lagi disuarakan. Jadi ya maksud saya ya mari kita sama-sama untuk... Karena kalau tidak Indonesia akan hancur Pak. Khususnya ya persiapan untuk 2024 ini. Jadi ya mungkin itu masukan saya Pak. Terima kasih. Pak Apol. Ya, Mumpita. Siapa nih? Ya, Mumpita. Pak Apol tadi tanya solusi setelah Pak DJ mempresentasikan itu ya. Persoalan rumah border di sana. Solusinya buat saya sih ini hal simpel ya. Coba kumpulkan data faktanya. Rumah border itu siapa pemiliknya? Kemudian siapa yang diuntungkan? Nanti kan pun Kak Polresnya, Kak Polwil Tabesnya, atau sampai Kak Koldanya. Diusut aja dulu, dikumpulkan data. Nah, laporkan ke Kolda setempat. Galarua bisa sebagai organisasi bisa mengawalnya. Karena ini kan sebenarnya persoalan kecil ya. Rumah border ini. Kalau bicara aktivitasnya kan ilegal. Ya kan, negara tidak mengakui kan. Walaupun faktanya di mana-mana. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari skala Indonesia dimanapun pendengar ini berada. Tidak suka dengan kehadiran rumah border, ya lakukan hal yang sama. Cari tahu pemiliknya siapa. Ya kan? Kumpulkan data, laporkan ke polisi. Biar polisi jelasin nih tugasnya. Sementara yang rahasia umum lah ya. Yang diuntungkan kan. Jangankan yang jauh-jauh dulu waktu jaman kita. Tahun 80-an ya. Dari Mickey Mouse, dari yang di Glodok, Gajamada. Semua itu kan bagi-bagi kantong rejeki. Ilegalnya TNI dan Polri. Semua kan ada jatah di situ. Nah, cuman kan dibiarkan terus sampai saat ini kan. Untuk menafikan semua ini kan. Nah, untuk asus Pak DJ itu ya bagus lah disuarakan. Tapi kalau bicara solusi Pak, jangan repot-repot Pak. Kumpulkan data aja. Nggak perlu demo, laporkan. Nanti kita kawal, Garawa kawal. Sudah sejauh mana tindakan dari aparat setempat. Kalau nggak, muter-muter semua nih. Padahal persoalan bukan hanya rumah bordir. Bagaimana dengan rumah ibadah yang ditutup? Negaranya pun lemah. Menajakan aturannya. SKB 2 Menteri tidak berlaku. Memang ya tadi Pak Robert katakan ya. Udah nggak ada masa depannya. Betul. Udah carut-marut. Udah berantakan. Mungkin begitu Pak Paul.